Halo teman-teman Akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Apakah itu filsafat pendidikan? Yang pertama, beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi kasana ilmu A. Idealisme Plato, David Hume, Hegel, Immanuel Kant, dan Al-Ghazali Yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif Aliran ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap Dan yang berikutnya lagi, saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan Pengertian filsafat pendidikan Filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna sendiri Akan tetapi ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru dan khusus Filsafat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan Tetapi akhirnya semua mengatakan dan mengajukan soal kaedah-kaedah Berfikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan Tetapi ini kemudian menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak aktivitas pendidikan Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Contoh dalam kehidupan sehari-hari Kita lebih selektif dalam iklan-iklan yang menggiurkan karena ada cabang filsafat yang disebut logika Memperbaiki pandangan kita dalam melihat Tuhan Dalam melihat Tuhan, diperlukan pandangan analogi bukan ekwifokal atau univokal Terima kasih telah menonton!